Putri Kuswisnu Wardani adalah wanita dengan seabrek pekerjaan. Menjadi orang nomor satu di Mustika Ratu sejak tahun 2001, putri punya tugas membesarkan perusahaan yang dibangun ibunya, Muryati Sudibyo. Anak kedua pasangan Muryati dan Sudibyo Purbo Hadi Ningrat ini sanggup menjawab kepercayaan keluarganya. Putri mengantar perusahaan jamu dan kosmetika ini merambah mancanegara. Sekarang, sedikitnya 18 negara menjadi pasar ekspor produk Mustika Ratu. Dia ikut mendongkran citra jamu. Sejak Desember 2014, Mustika Ratu gencar mengkampanyekan gerakan ayo minum jamu. Tak pelak Saban Jumat, jamu gendong menjadi minuman pegawai negeri di sejumlah kementerian. Meski sudah sibuk dengan berbagai kegiatan di perusahaannya, Putri menerima kepercayaan Presiden Joko Widodo di Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau Cain. Di Cain, Putri Wardani didapuk menjadi sekretarisnya. Pemirsa, apa kabar? Khusus dalam DBS To The Point kali ini, saya menampilkan sosok yang feminin. Jarang ada yang hadir di sini. Dia seorang wanita Jawa dan ayu. Tamu saya ini bisa dibilang merupakan putri mahkota dari Mustika Ratu. Dia salah satu aktor di balik kampanye minum jamu. Baru saja, tamu saya ini selesai mengelar ajang pemilihan putri Indonesia. Terakhir, dia dipercaya sebagai sekretaris Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Langsung saja, kita hadirkan tamu ini dalam DBS To The Point kali ini, Putri Khusus Visnu Wardani. Selamat datang di DBS To The Point. Wah, luar biasa. Jadi, Anda ini sibuk sekali. Saya mengenal Anda pribadi, lalu kemudian baca kegiatannya. Putri ini adalah seorang sekretaris Cain, aktif di KADIN, kemudian di APINDO, lalu kemudian aktif di Ayasan Putri Indonesia, lalu kemudian pengusaha jamu, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan sosial. Siapa Anda ini bisa dilukiskan sehingga penonton bisa tahu? Saya seperti wanita aktif lainnya, bermula tentunya dari usaha keluarga ini, yang kemudian saya mulai terjun semenjak saya lulus dari sekolah, memulai dari bawah, masih marketing trainee, waktu itu muter ke finance, dan seperti layaknya pemula ya, harus mulai. Lalu sekarang masuk ke kancah yang saya tadi bilang, lukiskan itu sibuk banget. Betul, sibuk, tetapi saya melihat bahwa semua kegiatan saya itu memiliki benang merah. Misalnya di Yayasan Putri Indonesia. Di situ saya mendidik wanita muda Indonesia untuk lebih mempunyai akar budaya. Supaya berani go internasional tapi punya akar budaya yang kuat. Dan itu sebenarnya adalah filosofi dari Mustiqaratu sendiri. Bagaimana kita membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat modern, tetapi akar budayanya kuat dan tidak meninggalkan apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kita. Kemudian saya aktif juga di asosiasi, di KADIN. KADIN, saya sebagai wakil ketua umum KADIN Indonesia bidang industri berbasis budaya. Nah kebetulan saya pertama sektor industri berbasis budaya itu diberikan kepada saya. Pada saat ketuanya Bapak Suryo Bambang Sulisto. Di situ beliau melihat bahwa inilah kekuatan Indonesia yang daya saingnya tinggi di saat globalisasi. Nah maka beliau mengadakan satu bidang tersendiri di mana saya membawahi. Industri berbasis budaya. Di situ ada kosmetika tradisional, ada jamu, ada kain tradisional, ada batik, penun. Makanya putri-putri kemarin itu pakai pakaian tradisional dari seluruh Indonesia. Yang ingin saya tanyakan juga adalah, apakah Anda ini disebut sebagai seorang pedagang, saudagar, atau industriawan sebetulnya? Lebih industri. Lebih sebagai industri. Karena memang mustika ratu ini tumbuh dan besar sebagai industri di era tahun 80-an ya. Nah ini yang tentunya kita harus bawa ke depan dan selanjutnya ya. Bersama juga dengan industri-industri yang lain. Negara kita ini kan negara yang besar. Di mana penyerapan tenaga kerjanya diperlukan juga masif ya. Oleh karena itu, untuk mendukung ekonomi Indonesia, saya rasa industri adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Dan kelihatannya Bapak Presiden paham sekali. Saya ingin menanyakan soal kegiatan terakhir soal kontes Putri Indonesia yang kemarin. Ini yang keberapa? 20 kalinya. Sebenarnya... Ke 20 kalinya? Ya, usia dari tahun 92. Jadi 24 tahun. Tapi kami sempat off 4 tahun karena pada saat itu sempat dapat beberapa kali halangan lah. Saya mengikuti halangan-halangan itu dulu karena dibilang ini eksploitasi kecantikan, eksploitasi fisik, bahkan dibilang eksploitasi seks. Kira-kira lah pada waktu itu sampai kemudian ada pertentangan. Bagaimana bisa lolos? Ya, tentunya ini memerlukan edukasi yang panjang. Karena itu 20 tahun bukan waktu yang singkat. 20 tahun pasti bukan waktu yang singkat. Di situ kami berusaha menunjukkan peran daripada Putri Indonesia itu seperti apa. Di lokal sendiri seperti apa Putri Indonesia menjadi duta anti-narkoba, Putri Indonesia menjadi duta anti-korupsi, Putri Indonesia yang runner-up menjadi duta lingkungan hidup, yang runner-up 2 menjadi duta pariwisata. Dan biasanya bekerja sama dengan kementerian-kementerian untuk melakukan kampanye-kampanye program mereka. Yang pariwisata ya pariwisata, yang lingkungan hidup, lingkungan hidup. Jadi peran mereka luar biasa. Tidak mungkin wanita-wanita cerdas seperti mereka mampu kita eksploitasi ya. Karena mereka mempunyai mind of their own. Jadi 20 tahun, 4 tahun vakum. Anda bisa ceritakan sedikit 4 tahun vakum itu dulu gimana? Sampai Anda harus vakum. Itu Ibu Mur kan yang memulainya kan? Ya, betul. Di awal tahun 92, Ibu Mur baru mulai. Di situ sempat, yang pertama itu kita sudah ingin mengirimkan Indira Sudiro waktu itu ke Ajang Internasional, ke Miss Universe. Tetapi mendadak kira-kira mungkin hanya seminggu sebelum penampilan Indira di Kancah Internasional, mendapat surat dari Kementerian Peranan Wanita yang saat itu mengatakan bahwa tidak boleh atau jangan ikut serta di sana. Maka untuk tidak membuat kecewa Indira, tetap kita bawa ke sana hanya untuk sebagai peninjau. Mbak Putri kita cerdas dulu. Pemirsa kita cerdas.